Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Andrian Firmanto di IM Pro Digital Di kesempatan kali ini saya ingin share ke teman-teman bagaimana cara upload video short di Youtube Jadi menggunakan PC saja atau menggunakan laptop Jadi biasanya itu kalau kita ingin mengupload untuk video short itu pada umumnya kan menggunakan HP Tapi di kesempatan kali ini saya ingin share ke teman-teman yang mungkin mengalami kendala saat ingin upload video short hanya menggunakan PC ataupun menggunakan laptop Oke langsung saja saya ingin demokan ke teman-teman bagaimana caranya untuk mengupload video short di Youtube menggunakan PC Kenapa sih untuk apa itu? Kita sering-sering juga untuk mengupload video short ya Karena video short itu ingeknya sangat tinggi dibandingkan video-video yang biasa ya Lebih viralnya itu lebih tinggi ya Ini misalkan saya akan berikan contoh untuk video-video short yang pernah saya upload ya Jadi seperti ini ya untuk teman-teman bisa lihat Jadi ada yang sampai 3,2 3,3 Jadi lebih tinggi untuk penontonnya dibandingkan video-video yang biasa ya Jadi maka itu untuk teman-teman yang ingin mengembangkan channel Youtube-nya teman-teman bisa rutin untuk mengupload video shortnya Jadi untuk teman-teman yang mungkin ingin belajar bagaimana cara ngebangun channel Youtube untuk bisa mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Teman-teman bisa cek untuk di kolom deskripsi ya Saya share untuk mini kelas Youtube yang mungkin teman-teman bisa ikuti ya Teman-teman nanti bisa lihat jika memang teman-teman tertarik Teman-teman bisa check out ataupun bisa langsung mengamankan untuk bisa bergabung di dalam kelasnya Oke teman-teman kembali lagi disini bagaimana untuk cara menguploadnya Jadi pertama-tama teman-teman masuk ke channel untuk Youtube-nya ya Setelah teman-teman sudah masuk ke channel Youtube-nya Tahapan berikutnya adalah teman-teman tinggal mengupload disini ya Buat lalu upload videonya Jadi tentunya ini tidak jauh berbeda dengan saat teman-teman mengupload video-video pada umumnya ya Cuma kalau untuk shot itu adalah untuk videonya berbentuk untuk vertikal seperti ini ya Jadi ini sudah saya siapkan untuk videonya Misalnya ini ya Langsung kita teman-teman Kita pilih dan kita tunggu untuk proses uploadnya Jadi setelah itu yang triknya disini adalah misalkan ini sebentar ya Saya berikan judul cara jualan haris Ya ini contohnya misalnya kita ingin apa itu memberikan judulnya Terus yang menjadi poinnya disini adalah untuk teman-teman jika memang ingin mengupload video short Pastikan untuk di judulnya disini diberikan hashtag ini ya Short yang ini ya Dan untuk hashtag short ini Teman-teman juga pastikan juga di share juga di kolom deskripsi ya Jadi pastikan di kolom untuk judul dan deskripsinya itu Ada untuk hashtag shortnya ini ya Jadi tujuannya ini adalah supaya pihak youtubenya itu mudah Mudah untuk mengidentifikasi bahwa video ini adalah video short ya Kalau nggak gitu takutnya adalah ini nantinya masuknya ke dalam video biasa ya Maka dari itu untuk memudahkan ininya apa itu Youtube mengidentifikasi bahwa ini memang video yang di upload untuk short Teman-teman pastikan bahwa untuk triknya itu adalah di judul Diberikan tulisan short seperti ini Hashtagnya dan di deskripsi juga ada untuk shortnya Ya saya rasa itu saja ya teman-teman Terus untuk tahapan-tahapan berikutnya Misal memberikan thumbnail, playlist, ataupun tagnya Ataupun penonton mungkin tidak jauh berbeda saat teman-teman akan mengupload untuk video-video biasanya ya Tetapi intinya saat teman-teman nanti ingin mengupload untuk video short di youtube Teman-teman memastikan bahwa Pertama adalah videonya memang bentuknya adalah vertikal Terus di tahapan berikutnya adalah untuk Di judul menggunakan hashtag short Terus di deskripsi juga dipastikan hashtag short Dengan tujuan supaya youtube memudahkan untuk mengidentifikasi bahwa memang ini adalah video short Setelah itu mungkin teman-teman bisa cek langsung pilih berikutnya Berikutnya Ya pastikan pengaturannya disini visibilitasnya teman-teman bisa pilih untuk yang publik ya Dengan tujuan supaya nanti orang lain pun juga bisa menonton untuk videonya Jadi kalau kita pilih pribadi yang akhirnya menonton cuma diri kita sendiri Ataupun yang tidak publik mereka saja yang punya linknya saja yang bisa untuk menontonnya ya Kalau jika sudah lalu kita publikasikan seperti ini Ya jika memang sudah sukses tentunya nanti link videonya disini akan ada tulisannya short disini ya Ya itu berarti memang ini sudah terbaca merupakan video short ya Beda kalau misalkan video biasa biasanya disini tulisannya watch gitu ya Oke seperti itu ya teman-teman untuk tutorial bagaimana cara mengupload video short di youtube Menggunakan pc ataupun laptop Jadi semoga untuk konten ini bermanfaat buat teman-teman Jangan lupa subscribe, like, komen, ataupun share Jika memang dirasa teman-teman merasakan manfaatnya Dari video yang saya bagikan di channel IM Pro Digital Oke begitu saja teman-teman See you next time